TANGKI BOCOR Penampang lubang yang B itu akan jauh lebih kecil daripada penampang tangkinya Jadi kalau jauh lebih kecil luas penampang lubang daripada penampang tangkinya Maka otomatis kecepatan air turunnya itu sangat kecil Jadi mendekati 0 artinya sangat lambat turunnya ya Nah sedangkan tekanan di penampang A maupun B adalah tekanan udara luar Sama besar PA sama dengan BB Nah kita mau mencari berapakah jarak pancar maksimum jat cair yang keluar dari lubang kebocoran itu Ya ini jarak pancar maksimum ya Karena apa kalau terus turun maka jarak pancarnya tentu saja akan semakin kecil Jadi dia maksimum ketika pertama kali terpancar keluar Nah kita bisa menghitung dengan cara menerapkan hukum Bernoulli Hukum Bernoulli itu mengatakan bahwa PA plus ROGHA plus setengah ROGHA kuadrat sama dengan BB Plus ROGHB plus setengah ROGHB kuadrat Karena ini PA sama dengan PB ya saya coret kan Bisa ya Nah VA nya itu 0 disitu Jadi ini 0 Jadi disini tinggal apa? ROGHA HA itu adalah jarak penampang yang A ini ke tanah Jadi jaraknya disitu adalah H1 ditambah dengan H2 Ini sudah 0 ya Nah terus kemudian ROGHB itu jarak lubang B ke tanah Itu adalah H2 ditambah dengan setengah ROGHB kuadrat Nah sekarang ini saya kalikan ke dalam Nah seperti ini ya Nah ini ROGHA plus setengah ROGHB kuadrat Saya coret ini Berarti ini tinggal ROGH1 sama dengan apa? Setengah ROGHB kuadrat ROGHB kuadratnya saya coret Jadi VB kuadratnya sama dengan 2GH1 Sehingga VB nya saja kan ini Akar 2GH1 Kita ingat bahwa disini Ini kan gerakan jatuh bebas Keluar komponen kecepatan ke arah vertikal tidak ada Jadi ini dibandang gerak jatuh bebas Jadi kalau GGB Maka H2 nya itu kan bisa ditulis setengah GT kuadrat Sehingga waktu jatuhnya adalah akar 2H2 per G Gitu kan ya Nah jadi kalau begitu EG nya Nah jarak pancar ke arah sumbu EG Ini adalah GLB ya Gak ada gaya yang pengaruhi yang horizontal Sehingga ini konsepnya GLB V dikalikan dengan T Jadi VB nya adalah akar 2GH1 Dikalikan akar 2H2 per G Nah akhirnya rumusnya kalau saya sederhanakan seperti ini ya Jadi jarak pancar maksimum pertama jatuh air keluar Itu adalah 2 akar H1 H2 Dimana EG itu jarak pancar maksimum Satu hanya meter H1 itu jarak permukaan jatuh air ke lubang kebocoran Sedangkan H2 itu adalah jarak lubang ke tanah Tapi hati-hati menggunakan rumus ini ya Jadi ini jatuh air yang terpancar keluar dari lubang Itu harus tegak lurus dengan dindingnya Nah tapi kadang-kadang Ini misalnya dikasih moncong ya Nah nanti saya tunjukkan beberapa kasus Nah misalkan saya punya kasus seperti ini ya Jadi ini tangki kemudian dilubangi Tapi ada moncongnya sedikit menonjol ke atas seperti itu ya Membentuk sudut alfa Tapi ini gak terlalu panjang ya Hanya kecil aja moncongnya Sehingga kecepatan keluarnya jatuh air di moncong itu Dengan lubang yang sangat kecil sekali Karena konteknya ini dibocori ya Dibocori tapi agak sedikit pendonga kebocorannya Jadi kalau begitu nanti view-nya bisa ditulis akar 2GH1 Nah terus kemudian untuk mencari jarak pancarnya Gak boleh pakai rumus tadi Karena disini gerakannya adalah parabol Sehingga kita harus mencari dulu waktu jatuhnya Waktu jatuhnya jatuh air ke tanah gitu Jadi kalau begitu ini kita bisa cari dengan persamaan parabol Y itu Y sama dengan VO sin alfa kali T Min setengah titik kwadrat Seperti itu ya Nah tetapi perhatikan disini ya Airnya itu jatuh kesini ya Jadi titik awal dengan titik akhirnya ya Titik akhirnya lebih rendah dari titik awal Berarti ini ke Y negatif Oleh sebab itu nanti Y-nya Ini kita isi min H2 Jadi nanti min H2 sama dengan VO sin alfa kali T min setengah gt kwadrat Nanti kita akan menemukan persamaan kwadrat ini ya Jadi persamaan kwadratnya nanti akan menghasilkan T positif dan T negatif Tapi waktu kan gak ada negatif Jadi kita pilih T yang positif Lalu kita mencari X-nya pakai ini VO cos alfa Jadi VO yang kara X ya VO cos alfa dikalikan T Nah sehingga nanti T-nya positif Masuk kesini Nanti Hc-nya ketemu Jadi tidak boleh pakai rumus tadi Kalau pakai nekat pakai rumus ini Akar H1 H2 Ya jelas salah Nah ada juga kasus seperti ini ya Jadi ini moncongnya di bawah Tapi cuma sedikit ya Dan bocornya ini dengan lubang yang sangat kecil Jadi sangat kecil Jauh lebih kecil daripada penampang dari tangkinya ya Sehingga VO-nya tetap bisa dirumuskan Kecepatan pancar pertama jajar yang keluar Itu adalah akar 2 G H itu adalah jarak lubang ke permukaan Nah terus ingat gerak parabola ini Gerak parabola ya Ikmak-nya itu kan bisa pakai rumus VO kuadrat Sin 2 alfa per G Nah moga-moga masih ingat ya Gerak parabolanya Nah sekarang VO-nya saya masukkan Saya kuadrat Kan jadinya kan 2 G ya Dikalikan dengan sin 2 alfa Dibagi dengan G Berarti ik-nya adalah 2 H Dikalikan dengan sin 2 alfa Nah akhirnya kita dapatkan rumus spesial Seperti ini ya Jadi seperti itu Jadi hati-hati menggunakan rumus ini Kalau ini moncongnya di bawah gitu ya Kemudian dia terpancar Gerakannya Gerakan parabola yang simetris Jadi mencari ikmaknya Boleh pakai rumus ini Sehingga ketemu hasil seperti itu Nah untuk lebih jelasnya Saya akan memberikan beberapa contoh soal Contoh soal yang pertama Ini ada tanggi bocor pada jarak 2 meter dari permukaannya Berapa jarak pancar maksimum air yang keluar Ini jarak lubang ke permukaan adalah 2 meter Jarak lubang ke tanah itu adalah 4,5 meter Yang ditanya jarak pancar It's very easy X sama dengan 2 akar H1 kali H2 Karena ini memancarnya tegak lurus dinding Boleh pakai ini ya Jadi akar H1 nya 2 kali 4,5 Ini sangat mudah sekali Jadi 9 berarti 3 kali 2 6 meter Nah itulah jarak pancar maksimumnya Ya oke ini soal yang nomor 2 ya Jadi ini ada tanggi Tanggi ada kebocoran Di pada jarak 4 meter dari permukaan Sedangkan jarak bocor ke tanah itu 9 meter Ini tangginya dikasih penyangga Jadi kalau gitu ini H1 nya 4 meter Jarak lubang ke permukaan H2 jarak lubang ke tanah 9 meter Yang ditanyakan jarak pancar maksimum Tapi ini lubang kebocorannya Kecepatan cacair disini Perhatikan ini tegak lurus dengan dinding Jadi kita masih boleh pakai X sama dengan 2 akar H1 kali H2 Jadi 2 akar H1 nya 4 Nah H2 nya adalah 9 2, 3, 6 di akar itu 6 ya Jadi kalau gitu 12 meter Nah itulah jarak pancar maksimumnya Soal nomor 3 ini ada tanggi Dikasih moncong di bawahnya ini ya Dengan membentuk sudut 45 derajat Tapi moncongnya ini gak terlalu panjang ya Kecil aja itu dan lubangnya kecil Jaraknya 5 meter dari permukaan Nah sekarang berapa jarak pancar maksimumnya Tadi kita sudah membuktikan Bahwa jarak pancar maksimumnya Untuk kasus seperti ini adalah 2H dikalikan dengan sin 2 alfa Jadi H nya disini adalah 5 meter Jarak permukaan ke lubang Yaitu 5 dikalikan dengan sin 2 Ini 45 derajat sudut elevasi VO nya Jadi kalau gitu ini 10 Dikalikan dengan sin 90 Sin 90 itu adalah 1 Sehingga hasilnya adalah 10 meter It's very easy problem Oke soal nomor 4 sekarang Jadi disini ada tanggi Tanggi ini mempunyai lubang moncong ke atas Sudutnya adalah 30 derajat Tapi moncongnya Kecil ya pendek ini Terus kemudian lubangnya juga kecil Dibandingkan dengan Luas penampang dari tangginya Nah ini jarak lubang ke permukaan 1,8 Jarak moncong ke tanah itu adalah 14 meter Berapa jarak pancar maksimumnya Untuk kasus seperti ini Nah kita bisa mencari waktunya dulu ya Dari sejak terpancar sampai jatuh ke tanah Itu bisa kita cari dengan persamaan gerak parabola Yaitu Y sama dengan VO sin alpha kali T Min setengah GT kuadrat Ini kan turun ya Titik akhir lebih rendah daripada titik awal Itu artinya turun berarti Y nya kita tulis dengan tanda negatif Jadi min 14 VO nya itu bisa kita cari Pakai ini kan VO itu akar 2GH1 Jadi akar 2G nya 10 H1 nya ya ini Berarti ya 1,8 Jadi ini berarti 36 di akar 6 meter per sekon Nah sekarang kita masukkan ini 6 Sin alpha Berarti sin 30 derajat Kali T Min setengah G itu 5 Karena G nya 10 Kali T kuadrat Nah ini min 14 Sama dengan 6 kali sin 30 Sin 30 setengah Berarti ini 3T Min 5T kuadrat Akhirnya kita dapatkan 5T kuadrat Min 3T Min 14 Sama dengan 0 Nah seperti itu Nah kita bisa memfaktorkan Ini kan Ayo difaktorkan Berarti ini 5T ditambah 7T Min 2 Coba Ya kan 7T Min 10 Bener ya Min 14 Jadi ini T nya negatif Yang ini T nya kan 2 Nah karena T itu harus positif Waktu yang memenuhi Berarti T 2 sekon Nah sekarang Kita masukkan Ke persamaan X nya Yaitu VX Dikalikan dengan T VX itu VO cos alpha Nah dikalikan dengan T Nah kasus GLB Yang horizontal Jadi VX kali T VO nya sudah Ketemu Yaitu tadi 6 Cos alpha Cos 30 Cos 30 itu Setengah akar 3 Sedangkan T nya disini Ketemu 2 Berarti hasilnya adalah 6 akar 3 Meter Seperti itu It's very easy And fun Sampai 4 Terima kasih.